Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto bernyanyi bersama lagu Manis dan Sayang yang dipopulerkan KUSPLUS. Benarkah ada kemisteri politik di antara SBI dan Prabowo? Lagu Manis dan Sayang yang dipopulerkan KUSPLUS ini dinyanyikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto disyukuran hari ulang tahun ke-64 pepabri. Tidak hanya nyanyi bareng di panggung, keduanya bahkan terlihat duduk satu meja. Namun, apakah pembicaraan soal politik jadi salah satu menu makan siang di tengah Koalisi Partai Demokrat yang masih mencari arah? Ini jawaban Prabowo. Ini kan ini adalah ulang tahun pepabri. Banget Pak, sampai nyanyi bareng kan Pak. Apa? Ya kita harus akrab. Sesama Purnawirawan harus akrab. Sesama bangsa harus akrab. Oke. Partai Demokrat mengklaim tidak akan meminta kursi bakal calon wakil presiden sebagai syarat bergabung dalam koalisi. Saat ini Demokrat mengaku komunikasi dengan Kuguh Prabowo maupun Partai Pendukung Ganjar berjalan baik. Mas Ganjar, Pak Prabowo ini kan sama-sama baik bagi kami sama-sama punya kemampuan dan kompetensi lah untuk bisa memimpin negeri ini. Kita harus sadar diri lah gitu. Kami fokus utama tadi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Sedangkan kalau masa cawapers nggak ada itu. Nggak ada baik di koalisi sebelumnya maupun ke depannya. Hanya tinggal tadi kita kan masih fine tuning. Mana nih peluang-peluang kami untuk bisa berperan. Lebih besar di mana. Nah disitulah kita akan berlabuh. Keran komunikasi terus dibuka ke koalisi Prabowo maupun Ganjar. Namun nasib arah koalisi Partai Demokrat tentu masih jadi teka-teki sampai nanti diumumkan dalam Rapimnas September ini. Tim Liputan, Kompas TV